Pulau Sibarut Terletak di bagian pantai barat Pulau Sumatera yang berjarak kurang lebih 155 km dari kota Padang Pulau Sibarut merupakan salah satu pulau terbesar di Kabupaten Kepulau Mentawai diantara empat pulau yang ada di Pulau Mentawai Pulau Sibarut Pulau Sibarut Pulau Sibarut Pulau Insya Pagi di Pasar Cataanai Pahali Pulau Siberut dikenal dengan adat dan budayanya yang masih kental Dilihat dari segi seluruh kegiatan selalu dibaringi dengan rentetan ritual-ritual adat yang berlaku Oke, ini nantinya kita goreng ya, kita goreng Kita pakai sambal lado hijau, oke Tadi ini dipotong-potong, diambil apanya Langsung, kita potong-potong dulu, kita goreng ya Pemirsa Nah ini dia, ini dia belut sawah ya Pemirsa Oke, ini belut sawah Jadi, memang bentunya sama, cuma warnanya Ini agak hitam, itu berwarna-warna Masyarakat Pulau Siberut pada umumnya bermukim di daerah-daerah ilir sungai di Sarereike Menyusuri Pulau Siberut merupakan perjalanan yang mengagumkan dan penuh dengan tantangan Karena perjalanan menuju Siberut pada umumnya melalui jalur sungai Dengan menggunakan sampan terbuat dari kayu yang biasa disebut pompong Keberadaan hutan sendiri memiliki arti penting bagi masyarakat adat mentawai Sebagai masyarakat tradisional, hubungan antara hutan dan manusia tidak dapat dipisahkan Bagi masyarakat mentawai, hutan adalah sumber kehidupan Di dalamnya tersedia berbagai macam kekayaan yang mampu memenuhi kebutuhan mereka Hingga bisa bertahan sejak zaman dahulu Masyarakat mentawai memiliki pandangan agama atau kepercayaan tentang kesaktian yang dimiliki oleh roh lelur nenek moyang mereka Dan kepercayaan itu dalam masyarakat mentawai disebut dengan arat sabulungan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati